Terima kasih. Oleh ketika tujuh orang itu mengalami laka laut, kemudian Pemda, Kepulauan Tanimbar mengambil langkah untuk melakukan pencarian namun hingga saat ini terkendala dengan transportasi laut. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur, Saudara Yermia Stagdare bersama lima orang rekan lainnya pergi piknik di Pantai Tumbur, Kecamatan Wertamrian dengan menggunakan satu unit bodi perahu, longboard. Setelah sampai di Desa Tumbur, para korban mengajak beberapa warga Tumbur untuk piknik ke Pantai Cinta Kasih Desa Tumbur dalam rangka merayakan hari ulang tahun Saudara Yohanis Sawe. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, selesai piknik di Pantai Cinta Kasih Desa Tumbur, para korban kembali membawa pulang warga dan anak-anak desa Tumbur dengan menggunakan bodi perahu. Kemudian sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, para korban pamit untuk pulang ke Desa Wawonda. Saat itu Modestus Stagdare, ayah dari Yuvita Stagdare, sempat menahan para korban untuk tidak pulang ke Desa Wawonda dulu karena sudah malam hari dan cuaca kurang baik. Namun para korban mengatakan harus tetap pulang karena ada beberapa orang yang harus sekolah besok pagi. Pada hari Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024 sekitar pukul 9.59 waktu Indonesia Timur, Saudara Jermia Stagdare mengirim pesan suara melalui via WhatsApp ke salah satu warga Desa Wawonda, tolong sampaikan kepada bapaknya untuk datang menjemput. Bodi perahu, longbot, mereka karena sudah hanyut sampai di depan pulau dua antara Desa Lorulun dan Desa Atubul, Kecamatan Wirtamrian. Pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, pemerintah Desa Wawonda bersama warga masyarakat sementara melakukan pencarian dengan menggunakan empat bodi perahu dan warga Desa Tumbur juga menggunakan dua bodi perahu untuk melakukan pencarian dengan tujuan sekitar pantai Desa Lorulun. Pukul 15.31 waktu Indonesia Timur, personel Polsek Tansel tiba di Desa Wawonda dan melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Wawonda terkait peristiwa yang terjadi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, personel Polsek Tansel menuju Desa Tumbur untuk mengambil data kronologis peristiwa yang terjadi. Warga Desa Wawonda dan Desa Tumbur yang melakukan pencarian di sekitar pulau dua tidak menemukan keberadaan perahu para korban akibat cuaca buruk sehingga jarak pandang terbatas. Pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, warga masyarakat Desa Wawonda yang melakukan pencarian kembali ke Desa Wawonda karena kehabisan bahan bakar, bensin. Pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, Walter Matruti menghubungi salah satu korban Yohanis Sawi kemudian telepon diangkat dan Yohanis menjawab bodi perahu mereka masih berada di laut depan pulau dua antara Desa Lorulun dan Desa Atubul, kecamatan Wertamrian. Sampai pada saat ini yang sudah mau masuk pada hari ketujuh, pulang dengan hampa. Sehingga dalam hal ini kami mengharapkan bantuan. Bantuan berupa apa saja mulai dari semua instansi, dari kecamatan, baik ke Bupatin, ke Pulauan Tanimbar, bahkan provinsi dan sampai pada pusat.